Intro Intro Oh 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 Holy Welcome back To normal vlogs Balik lagi dari sampe 24 ini dari hidup gua Oh shiiiit Umm Gua ga tau ada kejadian apa Saatnya kita balik hidupan coy Intro 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 Woah Eh gila Parah juga cuy kalo hair powder kayak gituan terbang Oke Kamu apa? Kamu animo? Ya udah aku Kamal ya Di mana? Ya di atas Emang kamu takut di Pasar Santa? Udah Siang ini Kita buka Siang ini Ketemuan dulu sama temen gua Kamal Dan Gua mau ketemuan sama Kamal Tapi gua lupa kantornya dimana Mal? Kantor ente lantai berapa Mal? Gua kejebak di Pasar Santa nih bingung gue Kantor ente lantai berapa? Di mana ini? Depan apa? Oh iya Gua depan light bag blues Aku lagi nyari gorengan yaudah Gua depan light bag blues Depan light bag Oh lu ke Sayap satunya? Hah? Oh gua paham gua paham Hei Pasar ini tuh kayak unik banget gitu cuy Di lantai atasnya tuh kayak brand-brand Kreatif gitu Kayak Kayaknya gua dari tadi gua liat FNB FNB yang unik-unik Record label Record store Tapi dibawahnya pasar Literally pasar Jualan sayur-sayuran dan lain-lain Kok Pasar Santa udah berubah malah? Eh baru lagi nih Baru lagi nih Baru? Emang lu hafal seluruh Apal So kalau di Pasar Santa ini lu hafal Apal lah Ini bisik jualan apa nih Mal? Ya Ini jualan apa sih mbak? Jualan es krim kak Oh keren banget ya Apa? Apa? Mana-mana tau dia Yang punya yang tau Iya 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 Wah ditutup kita mah kurang malah Ditutup pintu kita mbak Kalau yang punya bisik nonton Pintu gua ditutup Iya 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 Inilah asal kita Bisik banget deh Sebenernya? Mal sebenernya ini unik ya Mal ya? Bawahnya tuh tradisional sayur-mayur Atasnya kayak anak muda ya Ini apa nih Mal? Oh iya keren ya uge pepuk Ini tempat apa nih Jal Ini Help Anjir ini keren banget tokonya Coy Santo ngeri juga Mal ya ngeri lah kalau.. aduh cari barang-barang Jimmy Hendrix-Jimmy Hendrix-an ya om ranger dateng om ya cari baju-baju begini ya keren banget om ki.. ini laki lo gaya lo gak gini mal? agak lah oh iya gue pake beginian di sangka igun gue oh iya 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 tempat apa nih mal? ini tempat.. hah? dimana semua kegiatan terjadi, ngerti gak sih? kita kali jeng magis ya magis ini lah, clothing brand clothing brand 18++ musik 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 oh ini studionya nih? iya studio lo kantosnya iya studio lo kantosnya oh iya iya emang hahaha jadi lo setiap hari disini mas? setiap hari disini eh belum kenalan lo mas ecaaa oh jir keren kan mas ini kendasenya ya ini kendasenya ya ada penerimaan nih mostly tampilan semuanya vulgar, erotik, dan jualan fotonya ini? ini foto lo? foto gue ini lo yang nge-tag? iya oh ada.. gue nyablon ada artis bokep favorit gue asakira apa? ada artis bokep gue gue nyablon sendiri namanya asakira kalo lo tau ada asakira asakira ya menceritakan apa mas di balik ini mas? lu sebelumnya karena gue kalo gue tinggal di pasar minggu oho dulu tuh ada di pasar minggu tuh ada red distriknya lu tau ada bioskop Nirwana gak? gak tau? gue baru tau gue di pasar minggu ada red distriknya ada.. gua tinggal di belakangnya red distrik pasar minggu iya, lu gak tau ya? makanya gua baru tau, di pasar minggu udah red district mau lu jangan dulu oh dulu dulu, lu ada tau bioskop Nirwana ga? tau nah itu gua di belakangnya tinggal ya lah apalah hubungannya bioskop itu sama karena gua ngeliat itu setiap hari dari gua kecil dan gua lahir disitu terexpos terhadap itu gua di call memory aja terus gua ngalamin namanya abuse dulu lu ngalamin dulu di dingdong hee dulu zamannya robot gedek lu masih ngalamin iya iya itu itu gua masih aja ngalamin dan gua kena di abuse gimana mas? eh dipegang, diculik dulu gua mau diculik boy naik KWK 05 lu masih ngerti? nah ini semuanya dari situ iya, recall memory gua jadi jadi katanya cerita tentang karya-karyanya mas Maga ini dari semuanya ini mal kenapa dia begini dia recall memory dia berat tinggal di red district Mas Harminggu tinggal di belakang bioskop yang semi bokep bioskopnya gitu iya yang kayak di Senen tau lu, di Senen gua ada tuh iya itu dia terus di jalanannya itu kan jual-jual buku stensil, majalah bokep dulu kalo lu tapi emang ga dia ga jual CD bokep buku buku dan bukunya nah yang jual buku itu temen bokap SD gua hahaha emang kedekatan gua sama Pulgar itu dari gua kecil gitu jadi lu recall lagi, lu ceritain lagi disini nih iya itu ada instagramnya ga mas? ini mas, brand lu? ada, ada, ada apa namanya instagramnya? maga.faka maga.faka ya? iya maga.faka oke, lu kalo tertarik sama koleksinya mas maga lu boleh cek cerita-cerita dia tentang ini tentang kehidupan vulgarnya dia waktu kecil keren mas maga ini lukisan lu mas? iya belum kelar apa emang kayak gini? belum kelar ya udah lama banget ga gua kerjain anjir baru sekali sih gua dengar cerita gitu mas cerita kayak gini dan baru liat juga gue ini foto-foto lu nih mas ya? iya itu waktu itu ditetak di kamboja press zin gitu gila cuy ini ya majalanya ya iya tapi dia ngumpulin beberapa artis fotografer seluruh dunia? seluruh dunia tapi yang konsepnya kayak makain lu ya? iya konsepnya lebih eksploratif sama ekskisit vulgar dan segala macam orang gemuk dan orang kurus gitu lu ngomongin message ngomongin look body itu ga selalu harus sering gua ngomong kayak gitu biasanya tapi kalo yang temen gua ngomongin dailynya dia jadi daily punk tuh ngapain aja sih bikin apa sih lu segala macamnya untuk income lu per bulan atau apa ya jadi lu bener-bener hidup di sini mas? dari sini? iya gua di sini hidup dari sini ya itu dulu kerja-kerja juga tapi sekarang udah sekarang fokus di sini aja gua ngerjain toko maga maga udah gua mau ganggu lu mas lanjut lanjut terimakasih terimakasih tadaw maga unik banget coy parah ada orang hidup dari ini kayak begituan men lu harus kesanta sih lu harus kesanta sih apa nih? ini kantor gua nih bang ini ga vulgar nih? nah meskipun di sini lambangnya XXX XXX artinya apa kantor lu nih? nah lu tebak sendiri ntar ya nah kalo ini aku lu tinggal di sini sekarang kantor lu kalo kamu ada masalah kamu ke aku aja ada akunya dulu Persetoma Gambi kan di sini iya tapi ga ada akunya belum ada nih ada dari hari pertama ada selamat datang di tempatku bro soul good man banget nih kantor lu ya sama kali gua nge-date sama Rinka dulu gua main ke kantor kamal ini cuy tapi kantornya udah banyak berubah sih udah ga ada gambar apa mal? yang kartun ngisip ganja cing yang cong apa? wah fitnah kan ada kartun itu lagi-lagi ini wacana fitnah jadi ini soalnya narkotika dan apa jauhi ya teman-teman kayak iron man kantornya iron man kayak soul good man lu berapa tahun di sini mal? 4 mau ke 5 better call soul lu tang dagangannya baju makanan record label papir papir lu konsultan keuangan ada IT di sana konsultan oh ada IT juga? ada oh iya iya yang tau-tau aja yang tau-tau aja yang tau-tau aja pegadaian ada di bawah pegadaian juga? iya 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 kalau bank ada di bawah iya abis lagi sih eh jadi intinya gue kesini mau ketemuan sama Kamal dan lu semua kalau lu butuh konsultan keuangan ngitungin pajak perusaha apa pajak usaha lu atau lu pengen buka usaha pengen bikin startup atau whatever dan butuh konsultan accounting atau keuangan lu bisa cek instagramnya aku konsultan cuy teman keuangan lu bisa ursin dimatasiin miliaran ya itu yang kita gak mau gue oh gitu iya capek aja lu mau menggelapkan uang orang mau ngurusin lu maksudnya kalau ada penggelapan uang di perusahaan kalian kita bisa bantu oh ada ada mikrofon gak? sama stand-standnya bukan ada jimbe boleh jimbe ya? sama awis bisa bisa semuanya bisa semua ada waktunya ini kan jam kerja ya kita kerja jam di luar kerja ya selalu gitu iya tapi asik sih kantor Kamal asik banget sih kayaknya seru juga ya gua bikin apa gua bikin kantor disini juga mal mau ada orang dateng ada masalah apa oke gua selesain itu gue itu kan gue oh gitu saya gini gini oke bisa oh gua ini oke itu sangat baik itu sangat baik luar kan kayak gitu harus lo goblok ada masalah lawyer gua bayar lawyer ada masalah accounting gua bayar accounting bininya cer bininya yang seringkuh gua cari mata-mata spy iya dia investigator private investigator iya tuk keren keren kalau stickernya ini apa lagi di bawah ini gitar itu green screen dah cak tapi gua bilang gua tinggal nyembeng green screen ada green screen ya? ada ada tutupan di hucu lo liat disana set bisa live pernah di tes pernah main disini kita? lo accounting sampe PH sih dimang lo accounting lo accounting apa PH sih? gue kalo lagi jam kerja ya kerja tapi ini bagus banget pistolnya ini gini maaaan nontonnya beginian ini apa nih berita hari ini lo jadi anak-anak pistol mal gak juga baca beritanya dong pistol senjata yang keren dipakai pasukan elite cuma kita doang masuk akal gak di pegang sama hehehehe gitu kapa masih apa Gampi? kenal orang baru oh iya halo bro temennya Ipang kamu baru kenalan disini? iya bisa gitu ya dia punya tokoh eh cak tokohnya namanya apa Gampi? eh gua gak vlog gak apa-apa ya tokohnya apa Gampi? nanti samperinja nanti samperinja samperinja agraf nampak-nampakan Gampus masuk-masuk bro kalau takut nampak-nampakan nih dah thank you ya seru santai santai seru banget sih mau beli apa ya kamu tadi beli ginian gabi biar buat apa sih gini dia muter-muter beli beginian buat apa kayak gitu barang-barang barang-barang terus ini tuh mau dipakai dimana? nanti kalo pergi bakmi ini bakmi ini bakmi apa nih Gampi? bakmi sejuk dimana Gampi? banyak dia tapi kita cari yang deket aja cilanak atau pejahatnya bakmi sejuk namanya bakmi sejuk yang punya soleh solihun itu? iya iya kayaknya ha? iya bakmi sejuk wah bakmi nya gini Gampi? iya ada-ada ayam ada daging nyilakan kamu cuaca gloomy banget cuy dan gua lagi sama Gampi dateng ke tempat ini gara-gara gua kena liat instagram ads cuy apa nih Gampi? aku mau bayangin rasanya vanilla ice tea yaudah kalo mau pesen aja ini vanilla ice tea gua baru denger wow ini yang mana mas? ini yang bakmi sambal keprek oh ketuker ini mie ayam hype banget gitu kayak sering banget di instagram ads dan ini baru pertama kalinya gua nyobain gila nih mie ayam enak banget Gampi mie nya beda mie nya beda ya jadi ini mie ayam tapi topping-toppingnya tuh lumayan fancy jadi ini kayak ayam roasted gitu hmmmm yang bikin enak selain toppingnya itu mewah ini gak sembarangan juga mie nya cuy nextur mie nya enak banget pas banget dia gak ngasih kita kayak saus saus yang biasa gitu ini sambal dengannya gua setuju sih gak dikasih saus ini karena kuahnya dan kuahnya tuh udah gurih banget udah enak banget ini enak banget ya ini ayam apa? oven ayam geprek enak gak? banget banget bakso nya enak banget ya Gampi ya bakso nya enak parah ini enak parah cuy ini parah sih enaknya men mie ayamnya gua gak lebay gua gak lebay tapi ini enaknya parah sih wah dagingnya Enak banget ya Seluruh komposisi yang ada di mie ayam ini Semuanya enak banget dan pas banget Dan gak ngasal banget cuy Asinnya gak keasinan, gurihnya gak kegurihan Mbah toppingnya tuh yang mewah gitu Jadi ini salah satu mie ayam terenak Yang pernah gue coba sih Menurut gue ya Lo harus coba sih, ini enak banget sih Ini dobrak parah yuk Mentok ini, mentok Mentok ini enaknya Gue pengen banget nambah cuy Cuma harganya lumayan banget sebenernya Karena satu porsi itu 40 ribuan ya 40 ribuan ya Ya cuma Secara packaging Everything about IP brand ini Sejuk ini, gokil banget Ini yang punya kalau gak salah artis-artis gitu ya Celebrity gitu Cuma jarang-jarang banget produk selebriti atau artis-artis itu Sedetail ini, seenak ini produknya Serapih ini Semuanya tentang IP brand ini tuh rapih banget cuy Dari produknya sampai brandnya cuy Ini enak banget Dan tempatnya bagus banget men Tempatnya bener-bener mencerminkan sejuknya itu cuy Bener-bener tempatnya tuh kayak resort gitu men Bener-bener tempatnya di Bandung Apa? Serasa di bukan di Jakarta Iya ya? Thank you Bami sejuk men Harganya, harganya kalau lo tanya ke gue Harganya lumayan mahal cuy sebenernya Bami-nya men Gue gak begitu banyak bisa ngekritik gitu Kayak beli Bami seharga 47 ribu Dan kalau yang versi daging gitu Kayak harganya 75 ribu Orang yang bilang overpriced mungkin sama harganya Cuma Apa ya? Brand ini tuh Complete banget gitu Dari tempatnya enak, produknya enak Semuanya segala macem Gue bukannya lebay Dan gue gak di endorse juga Cuma Kita tuh bisa bayar kayak KFC atau McDonald 50 ribu, 60 ribu Gak ada salahnya juga kayak produk lokal Dikemas dengan baik Di upgrade gitu Yang Bami tadinya cuma Gue tadi liat merchandise-nya Third wave mie ayam Gak ada salahnya Menurut gue Kayak kita tuh juga harusnya bisa bayar Produk makanan Yang gak face food juga cuy Dengan harga 47 ribu Dengan rasa kualitas Dan segala macem jenis Servisnya yang oke banget Worth it banget cuy Gak overpriced menurut gue Dan gue gak tau kerama Mie sejuk ini selalu muncul Selalu muncul ya Dimana-mana Gampi Di explore, di Instagram ads ya Dan itu selalu bikin ngiler cuy Ya Gampi Dan itu udah oke Gampi 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 Perkara Gampi 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 Gampi